Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, hingga Oktober 2022, kasus DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung meningkat. Saat ini sudah ada 77 kasus DBD yang didominasi terjadi di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir atau dalam Kota Kuala Tungkal. Masyarakat pun juga diminta untuk tetap berperilaku hidup sehat. Pada Oktober 2022 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap dikuyur hujan dengan intensitas sedang maupun lebat. Hal ini menyebabkan perkembang biakan nyamuk ADSI GAPT atau nyamuk demam berdarah. Kasih P2PM Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, Erma Dayanti mengatakan, jika dibandingkan tahun lalu untuk bulan yang sama, maka kasus DBD cenderung meningkat. Diketahui, untuk kasus DBD bulan Oktober 2022 ini, terjadi 77 kasus DBD dan rata-rata terjadi di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir. Erma Dayanti juga mengatakan, kasus DBD terus menjadi fokus utama Dinas Kesehatan. Pihaknya juga gencar menelusuri kasus tersebut, salah satunya dengan melakukan semprot fogging. Kasus DBD ditanya-tanya saat ini kita ada jumlahnya Dari daftar yang ada, disini ada yang untuk DBD-nya 74 haram, yang untuk DD, demam-demamnya ada 5, yang untuk DSS-nya ada 3. Kita tetap keseluruhan yang kemudian, 7, 82, 82, 62, sus. Lebih lanjut, Erma menghimbau masyarakat untuk tetap puas pada akan penyakit DBD tersebut dan tetap berperilaku hidup bersih. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.